Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut ini adalah bagaimana cara mengisi RHK Kepala Sekolah Seperti biasa masuk kepada PMM Di PMM kita klik yang paling atas Maka kalau akunnya sudah tertaut Maka langsung pilih di pengelolaan kinerja Kita klik pengelolaan kinerja Dan di sini di bawah menu beran dari sebelah kiri Sudut kiri atas ada pengelolaan kinerja Di pengelolaan kinerja Kalaupun yang saya ada diisi Maka di sini ada klik pilih lanjutan Tapi kalau bapak-bapak yang belum melaksanakan Maka akan muncul seperti ini Dan di sini bapak-bapak akan ditanya tentang cek data diri Anda Dari nama NIP hingga Kesatuan Pendidikan Induk Jika dirasa sudah selesai Maka klik data sudah sesuai Maka tampilan akan ditanya kembali Apakah data diri Anda benar Maka klik data sudah benar Setelah itu Maka akan muncul menu seperti ini Dan di sini bapak-bapak langsung mengklik Tampilan seperti ini Nah pilih indikator dari dimensi kepemimpinan pembelajaran Ada beberapa dimensi kepemimpinan pembelajaran Ada presentasi visi-visi sekolah Presentasi program sekolah Menceritakan praktik baik kepemimpinan pembelajaran Memandu perencanaan pembelajaran Refleksi pengelolaan kurikulum sekolah Aktivasi kegiatan komunitas belajar Siklus meningkatan kualitas praktik pembelajaran Kemudian refleksi program Pengembangan kompetensi guru Jadi ada Satu Dan di situ baru terlihat Di rapor pendidikan ini Mana yang dirasa harus kita tingkatkan Kinerja kita terhadap rapor pendidikan Agar terjadi perubahan pada Rapor pendidikan kita Maka ini kaitannya dengan Perolehan sertifikat itu dari mana Sebetulnya Perolehan sertifikat itu Kita Pekuskan pada Bagian-bagian mana yang perlu kita tingkatkan Dalam memilih dan memilah Seminar Ataupun praktik-praktik baik Menjadi peserta praktik baik Agar Rapor pendidikan kita Mempunyai perubahan ke depannya Jadi sesuai dengan Rapor pendidikan kita Bukan memilih Praktik-praktik Ataupun Pengelolaan pembelajaran Ataupun Bimtek di Klatan lainnya itu Tidak sesuai dengan Yang kita butuhkan Nah saya pilih satu Yang saya akan fokuskan Misalnya Presentasi visi-visi sekolah Kemudian kita klik Ke Pengembangan Profesi Nah Pengembangan kompetensi Nah disini Anda diharapkan memiliki 32 poin per semester Untuk memenuhi Ekspektasi atasan Nah disini total poinnya Tertulis Ini sudah 52 Karena yang sudah saya isi 52 Ini disini Poinnya adalah minimal 32 poin Jika kurang Mohon diskusikan dengan Atasan anda Jika lebih Ekspektasi atasan Akan semakin baik Lebih Lebih baik juga Tapi kalau itu tercapai Jadi sebaiknya kita ambil Angka minimal 32 poin Jika dirasa Kita hanya mampu Pada poin minimal Kemudian Pilihan Rencana Hasil kerja Memiliki poin yang berbeda Berdasarkan tingkat Keterlibatan Dan dampaknya Nah kita masuk ke Rencana hasil kerja Yang pertama Nah disini ada beberapa Pilihan Jika Bapak Ibu Sebagai Penggerak komunitas belajar Atau yang Telah menyelesaikan Topik pada Kurikulum Merdeka Maka kita bisa membuat Satu komunitas belajar Ini pernah saya Video-kan sebelumnya Bagaimana cara membuat Komunitas belajar Pada PMM Nah disini Sebagai komunitas Penggerak komunitas belajar Ini mempunyai Poin yang sangat besar Jadi memiliki Satu ini saja Sudah melebihi dari 32 poin Ini 36 poin Satu kegiatan saja Ini 36 poin Membuat komunitas Dan Mengandalkan Minimal Tiga kegiatan Berbagi Faktik Baik Jadi komunitas belajar Bisa komunitas Antar sekolah Kemudian Dalam sekolah Dan bisa juga Melalui PMM Yaitu dari ini Nah untuk selanjutnya Yang kedua Kalau misalnya Ini dirasa Bapak Ibu Belum pernah membuatnya Maka kita Pilihan yang kedua Ini saya contohkan Misalnya yang kedua Ini dianggap saja tidak ada Yang ini Kita misalnya Belum pernah membuatnya Yang 36 poin Kita pilih Yang kedua ini Misal Meningkatnya Satuan pendidikan Kinerja satuan pendidikan Karir kepala sekolah Melalui peserta Berbagi praktik baik Diselenggarakan komunitas belajar Komunitas belajar Yang diselenggarakan Komunitas belajar Ini banyak di PMM Nah kita tinggal klik Komunitas Kemudian kita pilih Mana yang sedang mengadakan Kegiatan Berbagi praktik baik Maka kita Bisa mengikuti Kegiatan itu Nanti di bulan Maret Ya Ataupun di bulan Februari sekarang Sudah kita Berikan Jadwalnya Nanti diobservasi Diobservasi Kepala sekolah Jika itu sebagai guru Dan untuk Kepala sekolah Kita pilih Yang ini saja Misal Misal kita sanggup dengan Satu kegiatan Kita pilih satu kegiatan Atau dua kegiatan Maka poinnya bertambah Menjadi Delapan Ini bisa saja Kemudian Meningkatnya Kinerja satuan Kepala sekolah Atau kepala sekolah Melalui coach Mentor Fasilitator Dan atau pengajar praktik Dalam kegiatan Pengkembaran Kompetensi guru Kepala sekolah Nah sebagai pengajar praktik Ini bagi yang Mendapter kemarin Di pengajar praktik Bisa dimasukkan disini Poinnya ada 12 Ini biasanya dibuktikan Dengan sertifikat Dan itu jika belum Dikira Sertifikatnya Dirasa belum Tercapai pada bulan Nanti hingga Juni Maka tidak perlu Dimasukkan sekarang Tapi mungkin yang sudah Akan mendapatkan Sertifikat pada Bulan rentang Januari hingga Juni Ini boleh dimasukkan Atau disini Kita pilih Satu lagi Misal Jika belum mencukupi Untuk 32 poin Ini tadi kita anggap Yang 36 poin Ini tidak ada Ini baru 8 12 20 Kemudian kita cari disini Mana yang Bisa kita Pilih Bisa sebagai Coaching atau mentoring Nah disini 4 poin Nah ini bisa kita Kaitkan dengan Nah ini karena ini Buktinya sertifikat Kita bisa Melakukan ini Sebetulnya Di observasi pun Sudah terjadi Yang namanya Coaching Dan mentoring Ataupun dalam bentuk Hal Supervisi Melalui peserta Coaching Nah ini peserta Lalu bagaimana kita Memilih Misalnya Sebagai Coachnya Kita cari dulu Sebagai Beraih Pengakuan Marasumber Penyusun Praktat ajar Penyusun Conten Unggulan Penelaah Cerita Praktik Baik Penyusun Cerita Praktik Kemudian Penelaah Penelaah Partisipan Observasi Nah ini Boleh Ini karena kita Melakukan Observasi Nah ini juga Bisa Ini ada Poinnya 8 Kita misalnya Melakukan 2 saja Jadi Tadi 20 Ini 16 Sudah 36 Poin Nah tinggal Dipilih saja Dan sesuaikan Dengan Kemampuan Yang bisa Kita Laksanakan Kemudian Perilaku Kinerja Perilaku Kerja Di sini Sama Halnya Dengan Guru Sama Dengan Yang lainnya Juga Ini Berakhlak Berantasi Pelayanan Hingga Kolaboratif Ini tinggal Diisi saja Kemudian Kerangkuman Baru kita Bisa melihat Hasil Dari apa Yang telah Kita Pilih Disitu Tercatat Ada 12 RHK Karena Tadi yang Nomor 1 Kita masukkan Mungkin Kalau Sekitar Bapak Ibu Memilih Tadi yang Tiga Tadi Hanya Mungkin Sampai Dengan 10 RHK Mungkin Itu saja Yang bisa Kami Sampaikan Untuk Video Kali Ini Mudah Mudah Bisa Diterapkan Dan Bermanfaat Silahkan Pilih RHK Sesuai Dengan Kemampuan Kita Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh